Memalukan kampanye terselubung Jokowi tebar bansos celang pilpres. Uang rakyat di Ijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Kalau maklar masih mendirian, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan. Kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti, bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan? Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo, itu semakin masif dipuncurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat, bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir, atau sisa-sisa kekuasaan yang masih dia miliki, kan? Kalau Pak Jokowi itu benar-benar seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya, kan? Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar, kan? Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah, tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar 200 ribu rupiah per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima 600 ribu rupiah sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, Putra Sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paselan cawapres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu 600 ribu rupiah. Bawaslo pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paselan cawapres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paselan Prabowo Gibran akan mendapat limpan elektoral terkait pembagian Bansos ini, terutama BLT Tahu Bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian Bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, Bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengungkapkan Bansos sudah menjadi komoditi berbau politik, kata Ganjar pada 30 Desember. Sekarang Bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya, dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan Bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran Bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulialupis. Kemudian, jawab pres nomor urut satu Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang meminta penyaluran bantuan sosial ditunda hingga pelpres 2024 usai. Caimin menilai, penundaan itu perlu dilakukan untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran Bansos demi kepentingan elektoral. Pemberian Bansos jenderung naik signifikan menjelang pemilu. Mudah Bansos pakai pola BLT maupun bantuan pangan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterkelas untuk mendukung salah satu calon. Politisasi Bansos yang marak juga menimbulkan kekhawatiran data penerima tidak tepat sasaran. Rawan dikorupsi. Jokowi seolah punya sarana, punya tujuan untuk menggunakan kekuasaan dan wewenangnya. Dengan majunya Gibran, Jokowi seperti ikut dalam kontestasi untuk periode ketiga. Terkait dengan Bansos yang baru digulirkan pemerintah yaitu BLT Mitigasi Resiko Pangan, Sri Mulyani bilang Bansos itu diberikan untuk merespon fenomena domestik dan global yang berpotensi menggerus liabili masyarakat miskin. Pola perlinsosnya hampir sama dengan siklus 2014-2016 di mana anggaran perlindungan sosial saat itu naik tajam. Sayangnya efektivitas Bansos dipertanyakan karena tidak mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan 340 ribu hektare itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi, dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga, Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu. Kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo-halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan kore material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat kore material, maka disampaikan kepada pelaporannya berhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompak pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporannya disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silahkan saja tim ses atau elit politik kubu paslo 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah. Dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan, besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gila betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anis yang langsung men-skatmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru, bercandanya, karena dilakukan saat siaran langsung debat capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun, tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat mengemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja, tujuh puluhan lebih. Ternyata, keyakinan kita memang tidak salah. Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santui karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Namun untuk...